Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Bang anak saya itu kayak gini bang Sekarang itu ke sekolah malas Kalau belajar gak konsentrasi Di rumah suka ngelawan Kalau diomong itu Ditanyain sering bohong Ini semua adalah imbas Perilaku-perilaku negatif Anak ini adalah imbas Dan salah satu Penyebab yang paling besarnya Adalah faktor Orang tuanya Maka pas orang tua bilang kayak gitu ke saya Tolong bang anak saya di terapi Tahu jawaban saya Kayaknya bukan anaknya yang perlu di terapi Ibu yang perlu di terapi Kenapa? Apalagi anak kita masih di bawah usia 7 tahun Gak ada anak bermasalah itu 7 tahun ke bawah gak ada Kalau anak di bawah 7 tahun bermasalah Bisa dipastikan Yang bermasalah itu orang tua Orang tua lah yang menyiapkan Anaknya malas belajar Anak itu jadi malas sekolah Anak itu jadi gak konsentrasi Anak itu jadi melawan Anak itu jadi pembohong Ini orang tua yang mencetaknya Karena anak 7 tahun ke bawah itu Mereka hanya melakukan Seperti cermin dari orang tuanya Habis ini kita bahas Anak itu hanya memantulkan Seperti apa yang dia lihat Dia dengar Dia rasakan Itu yang dia terjemahkan Kenapa anak suka gadget? Ngecek aja Rata-rata orang tua yang anaknya kecanduan gadget Rata-rata awalnya adalah Karena orang tua ini gak mau repot Lagi cerita dia sama kawannya kan Gimana itu kak? Yang kemarin panci itu Gimana? Berapa harganya itu semalam? Kok aku belum dapat ya? Kok kemarin jika itu motifnya itu habis pulang? Lagi kayak gitu datang anaknya Aduh Nih 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 Diam pos itu Nah nonton tolong Ya kan? Paling cepat itu Orang tua itu senang Kalau lihat anaknya diam Gak mengganggu aktivitasnya Itu udah senang dia Padahal gak sadar Sedang menyiapkan Anak jadi lengkap yang tadi itu Bermasalah itu Senang tuh orang tuanya Tonton gitu kan Tenang anak itu Padahal Sedang banyak hal yang sedang Terjadi saat itu Kita siapkan Nah Nih Ngomongin tentang pertumbuhan Tentang perkembangan anak Kita bahas dari sini Kapan berkembang anak itu? Kapan dia bertumbuh? Kalau kita ngomong pertumbuhan anak Itu secara fisik Kalau ngomong tentang Perkembangan anak Itu secara mental Ya? Kalau tumbuh kembang anak Berarti tumbuh secara fisik Berkembang secara mental Jadi kalau ini Terhadap perkembangan anak Bukan pertumbuhan anak Jadi bukan pengaruh Terhadap pertumbuhan anak Perkembangan anak Judulnya udah betul Nah sekarang kita bahas Tentang perkembangan anak Mulai kapan? Pengasuhan anak itu Kalau di dalam Islam Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak memilih Calon Pasangan kita Waduh Sekarang salah calon ini Berarti Boleh ganti gak bang? Jangan Jangan ya Jangan gitu Ya? Sudah Kalau sudah jadi jodohnya Udah Berarti jangan dimulai dari situ lagi Dimulai dari berikutnya Kapan? Pengasuhan itu dimulai Sejak di dalam Kandungan Lagi-lagi yang perlu kita sadarin adalah Siapa yang paling berperan dalam pengasuhan anak? Ayah Suami Jadi Saat seorang istri itu Positif hamil Di saat itulah peran pengasuhan dilakukan ayah itu dimulai Kenapa? Nih Kita lihat dari yang paling bawah ya Ini ada namanya Sebelum lahir Usia 8 bulan pertama di dalam kandungan Bagian otak anak tumbuh itu yang ini Oke? Namanya apa? Brain steam Ini disebut orang juga Sebagai batang otak Fungsi dari batang otak ini Ada juga orang menyebutnya sebagai otak reptil Ini fungsinya adalah Untuk mengendalikan Diri seseorang Untuk bertahan hidup Ini sistem pertahanan itu dibentuk di masa-masa Awal Mau gimana karakter dasar anak kita Itu dimulai di usia 8 bulan pertama di dalam kandungan Maka tugas ayah ketika dia sadar istrinya lagi hamil Poin pertama yang dilakukan seorang suami adalah Memastikan istrinya Dalam kondisi selalu dalam kondisi bahagia Tidak boleh sedih Tidak boleh suntuk Tidak boleh stres Karena rata-rata sebenarnya Suntuknya istri stresnya istri itu gara-gara suami Senang lah ibu-ibu dibelakan pak ya Betul Jadi masa-masa awal itu Kenapa bu? Di masa-masa awal ini Pembentukan sistem anak itu bertahan atau lari Jadi sistem namanya otak reptil itu Ini otak yang ada pada hewan juga Hewan itu bekerja, beraktifitas itu pakai otak reptil Apa itu? Pola berpikirnya adalah Namanya fly or fight Dia lari dari masalah Jadi kalau ketemu masalah Waduh Ada ancaman ini Ada hewan lain mau nyerang saya Dia lari Atau kalau dia ngerasa Kayaknya aku lebih kuat Aku serang aja Cuma kayak gitu Jadi anak kita bisa tumbuh nanti Jadi orang yang berani melawan kehidupan Berani maju Berjuang Atau jadi orang yang suka lari dari masalah itu Dibentuk di masa-masa awal 8 bulan pertama Termasuk anak kecaduan gadget itu Itu dimulainya dari sini Kalau mamanya pas hamil suka pegang HP Jangan terkejut Kalau pas anaknya juga pas dilihat tuh HP itu lengket Karena dibangunnya dari situ Kenapa syarab-syarab awal pembentukan mental anak itu dibangun di 8 bulan pertama Ibu yang punya anak lebih dari satu Coba bedakan Karakternya biasanya beda-beda Anak pertama, kedua, ketiga Coba bu, di cek Rata-rata kebiasaan-kebiasaan ibu Saat kehamilan anak pertama Itu nurun Ke anaknya Terbawa Suasana hati, perasaan Saat anak kedua Itu kebawa di karakter anak kedua Jadi pembentukan anak itu dimulai sejak itu Anak ketiga juga gitu Kalau kami di rumah Anak pertama itu Cenderung orangnya itu hati-hati sekali Lembut ini anak pertama Laki-laki Hati-hati Dia lembut Perasaannya Gampang tersentuh Kemudian peka Orangnya kayak gitu Jadi Gak terlalu suka aktivitas fisik Pada laki-laki Kenapa gitu? Ternyata pas diperiksa Oh dulu pas hamilnya Ibunya juga kayak gitu Sama Ayahnya juga ikut bantuin Kenapa? Itu jadwal ke dokternya Buat periksa itu rutin Gak boleh itu ada yang miss sedikitpun Vitaminnya lengkap Susunya lengkap Ini anak pertama ini Kapan kita ke bidan Kapan ke dokter Semua lengkap Makanan pun gitu Ngidam itu masih diturutin Pengen keripi singkong lah Cari Pengen apa cari? Roti bakar cari Itu dulu Ini anak pertama Jadi bawahnya gitu Kalau anak kedua beda Perempuan Anak kedua itu perempuan Sukanya itu manjat-manjat Lari-lari Bela diri itu sekarang itu Padahal perempuan Aktivitas fisik Beda Lomba lari sama abangnya Kalah abangnya Kenapa gitu beda? Pas anak kedua Ke dokter sama Udah nantilah Udah biasa Nggak usah Nggak usah terlalu kayak anak pertama Oh bisanya kita itu Pisaminnya pun Nah ini cukup lah Susu nggak usah Udah kayak gitu Makin ketiga makin Udah lah Udah Aman-aman gitu Udah punya pengalaman Jadi makin kesini Anak-anak itu beda Karakternya gitu Yang kedua ini Aktivitasnya juga lain Cara berpikirnya pun beda gitu Lebih berani Lebih cepat mengambil keputusan Dan setelah Kenapa? Pola pembentukan Di masa kehamilan itu Membentuk anak itu Oke? Ini ibu Di masa-masa awal Jadi Perlu diperhatikan Tapi sekarang kan Pola kita Anak kita bukan disitu sekarang Oke ya? Terus kita belajar ibu Anak kita usia 0 Sejak lahir Sampai usianya 2 tahun Kalau disini tadi kan Dalam kandungan ibu Ayahnya yang Ikut mengasuh Dengan apa? Menyamankan hati Sang ibu Kalau disini 2 tahun pertama Termasuk di Al-Quran Allah itu Mengingatkan kita Agar anak-anak ini Lebih banyak sama ibunya Jadi Mengasuhnya itu dengan Memberikan asih Selama 2 tahun Yang dimaksud Memberikan asih ini Tujuannya apa? Membangun Ikatan emosional Antara ibu Dengan anak Kalau mau Anaknya jadi Anak yang berbakti Sama orang tua Dijaga asihnya Jadi bukan Kemudian asih Karena sekarang itu Dipampil Pakai pompa Terus disimpan Di kulkas Terus dikasih Pakai dot juga Itu beda Jadi ketika anak Menempel Dengan orang tuanya Disitu ada proses Ikatan batin itu Terbangun Disini Ini di 2 tahun pertama Saat di 2 tahun pertama ini Sama Masih banyak Warna Profil Dari ibunya itu Yang kedetek Sama anak itu Di 2 tahun pertama Termasuk aktivitas Yang di Berikan kepada Anak ini Di 2 tahun pertama Tunggu di bagian Otak kedua Ini masih terus Tunggu Sekarang ditambah Sama yang Ada namanya Serebulu Ini adalah Pusat Motoring Anak Jadi kalau Kita punya Anak 2 tahun Ke bawah Ya Jangan Sekali-kali Dikasih Gadget Kalau kita Kasih gadget Ke anak 2 tahun ke bawah Sama aja Kita sudah Menghancurkan Masa depan mereka Kenapa Otaknya Lagi tumbuh Bagian Serebulum Yang lagi Tumbuh Itu adalah Sistem motorik Apa itu Sistem motorik Untuk Memacu Anak Kuat fisiknya Beraktifitas Bergerak Sensor Sarafnya Itu perlu Distimulus Semua Ya Jadi justru Perlu Dilakukan Aktifitas-aktifitas Yang banyak Gerak Anak 0-2 Tahun Tugasnya Siapa Ibu Masih disini Masih ibu Di 2 tahun Pertama Dikasih Main Pertama 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 Terima kasih.